Halo Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya lambang, di konten kali ini kita akan mau ngelanjutin GPU review ya kali ini saya akan nge-review salah satu GPU kere-kere yang paling banyak diminati oleh para gamer sekarang nih untuk GPU yang akan kita review kali ini adalah GTX 1660 Super GTX 1660 Super awal launching itu pada akhir tahun 2019 walaupun udah cukup berumur lama, tapi masih tetap menjadi salah satu GPU pilihan favorit diantara para gamers selain harga bekas yang udah nyentuh di harga 1 jutaan, performa Full HD-nya juga masih luar biasa bagus banget bahkan bisa mepetin performanya RTX 3050 yang baru rilis kemarin di tahun 2022 nah untuk spesifikasi dari GTX 1660 Super ini memiliki VRAM di 6GB, GDDR6, 192 bit bus, 1480 kuda course nah untuk TDP-nya sendiri, GTX 1660 Super ini ada di 125W dan harus disuplai oleh PCIe power-nya yang 1x8 pin walaupun cuma memiliki VRAM di 6GB, tapi gak perlu khawatir untuk performa gaming-nya ya yang pasti udah capable banget untuk gaming di Full HD untuk benchmark kali ini kita memakai CPU dari Ryzen 7 5800X 3D RAM 32GB dari Corsair lalu kita pakai motherboard dari Asrock, ini adalah B550M Steel Legend lalu power supply kita memakai dari FSP Dagger Pro 850W dan CPU cooler dari Corsair H100 oke deh, tanpa panjang lebar langsung kita lihat aja ke benchmark-nya sekarang oke, untuk game pertama yang bakalan kita benchmark ini adalah dari Assassin's Creed Valhalla seperti yang kalian bisa lihat, kita pakai setting di Full HD dan setting preset-nya di Ultra High nah yang seperti bisa kalian lihat sendiri, kita bisa ngedapetin average FPS-nya di 58, 9% low-nya di 38, dan 01%-nya di 28 lanjut kita ke game selanjutnya, ini adalah game Elden Ring seperti yang kalian bisa lihat, average FPS-nya kita bisa ngedapetin mepet banget ke D60 di 57 fps 1% low-nya di 43, dan 0,1%-nya di 20 fps lalu lanjut lagi next game ini game AAA juga, ini Spiderman Remastered, kita tetap pakai Full HD dan setting-nya di Very High oke, untuk Spiderman Remastered, kita bisa ngedapetin average-nya di 59, 1% low-nya di 29 fps, dan 01% low-nya di 20 fps lalu next, untuk GTA 5, kita pakai setting-nya yang Very High sama Ultra, jadi mentok benar-benar mentok kanan di 1080 dan kita bisa ngedapetin average-nya tumbah-tumbahan ya, di 120 fps, 1% low-nya di 71, dan 0,1%-nya di 40 fps next lagi kita ke God of War, kita cuma pakai setting preset yang High karena balik lagi kalau Ultra, kayaknya terlalu berat untuk GTX 1660 Super ini oke, seperti yang bisa kalian lihat, kita bisa ngedapetin average-nya luar ya nih ya di atas 60 fps, di 67, 1%-nya 53, dan 0,1%-nya di 41 oke, langsung kita ke Racing Game, kita buka Forza 5, kita pakai setting preset-nya yang Ultra tapi Ray Tracing-nya nggak kita penyalain karena emang nggak support juga sih di GPU ini nah, seperti yang bisa dilihat, average-nya kita bisa ngedapetin cukup bagus banget di 72 fps 1% low-nya di 58, dan 0,1%-nya di 41 next, racing game selanjutnya kita ke F1 2022, kita pakai setting-nya setting Ultra High nah, seperti yang bisa kalian lihat juga, average-nya kita ngedapetin di 89, luar biasa bagus 1%-nya di 61, dan 0,1%-nya di 37 oke, next, kita buka Red Dead Redemption 2 dengan setting pakai preset-nya yang balance ya jadi, di tengah-tengah nih, nggak ke kanan, nggak ke kiri, kita pakai preset yang di tengah-tengah nah, untuk preset ini, kita bisa ngedapetin average di 52, 1% low-nya di 42, 0,1%-nya di 33 jadi, misalkan mau ngedapetin 60 fps, harus agak nurunin lagi setting-nya sedikit lalu, untuk racing game selanjutnya nih, kita ngebuka NFS Unbound dan kita pakai setting high preset, tapi kita harus nyalain FSR 2-nya yang bisa kalian lihat sekarang, kita bisa ngedapetin average fps-nya di 79, 1% low-nya di 49, dan 0,1% low-nya di 34 oke, next, kita buka Compae Games, ini adalah Apex Legends di Apex Legends dengan setting low semuanya, kita bisa ngedapetin average fps di 178, 1% low-nya di 105, dan 0,1% low-nya di 91 fps oke, next, Compae Games lagi, kita buka Valorant sekarang kita masih pakai, tetap setting-nya low, kita bisa ngedapetin average-nya di 510, 1% low-nya di 226, dan 0,1%-nya di 50 jadi, udah cocok banget lah, untuk Compae-Compae Games yang butuh refresh rate tinggi lalu, last game, di CSGO, kita pakai low setting, kita bisa ngedapetin average fps-nya di 434, 1% low-nya di 59, dan 0,1% low-nya di 53 fps so, jadi bagaimana menurut kalian, untuk GPU yang bisa dibeli dengan harga 1 jutaan ini kalian bisa ngedapetin performa gaming di Full HD yang luar biasa bagus banget bahkan di beberapa games AAA juga, masih bisa ngedapetin setting grafis yang maksimal oke, menurut saya ini adalah salah satu GPU pilihan yang paling solid banget untuk kalian yang mau main games di Full HD selain harganya murah dan udah banyak banget second-nya di marketplace harganya juga kompetitif banget, dan masih bergaransi cukup panjang biasanya udah gitu performa Full HD-nya juga yang gak perlu lagi diraguin yang pastinya ini GPU worth banget untuk dibeli untuk kalian yang mau nyari GPU di harga sekitaran 1 jutaan oke, itu menurut saya, jadi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar di bawah ya oke deh, sekian dari saya nama saya Lambang, izin undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb